Terima kasih Terima kasih Jadi lebih baik Karina keluar dari rumah Oh, mau pergi sama si Aryo? Nggak usah khawatir deh, Pak Karina bukan mau pergi sama siapa-siapa Karina sudah memutuskan, Karina tidak akan merima siapa-siapa Tidak juga Aryo, tidak juga Ruby Papa puas? Karina mau hidup sendiri, Karina mau coba hidup mandiri Saya ini seorang muslim Saya takut akan azab yang akan diturunkan Allah Karena saya merusak orang lain Apalagi orang itu orang yang saya cintai Kedatangan saya ke sini Karena saya yang melamar Karina untuk jadi istri saya Apa jalan? Kenapa? Karena Karina sama Aryo Kami sudah melakukan hubungan yang telah harap Udah yuk ke rumah Mas Arman yuk Kamu mau ke rumah saya? Iya Kan Mas Arman udah tahu rumah Dewi Masa Dewi nggak boleh tahu rumahnya Mas Arman? Tidak kalau Dewi nyari Mas Arman kemana? Orang papanya bos Sekarang mau beli kenapa ada dua mobil? Itu bokap gue Dia mau ketemu langsung sama orang yang dia cari Aduh bos, kalau gitu kan gawat Terus, nah sekarang kita masih bagaimana? Kalian duluin, cepetan Oh begitu? Iya Yaudah, baik bos Alamatnya si Aryo itu di Jakarta dimana? Ciganjur bos Ciganjur? Itu kan Bener alamannya si Aryo Nah iya bos Tadikah sudah bilang Memang itu rumahnya si Aryo bos Hilangkanlah kebencian dan kemarahan Yang mungkin timbul pada dirinya Ketika ia tahu siapa aku Monggo pak Silahkan duduk pak Ayo Ini fotonya Aryo Iya pak Loh Aryo ini siapanya Narsi? Aryo ini anaknya mbak Narsi ya pak Saya Saya sudah terlalu banyak berubat dosan Banyak sekali Maka itu saya Sangat berterima kasih Terima kasih Terima kasih untuk apa pak? Ya pak Suara azan kamu nak Suara azan kamu sudah membuka pintu hati saya Sehingga saya Sehingga saya kini bisa berada di hadapannya Sehingga kini saya bisa Sujud padanya Selama ini Saya tidak pernah sujud Saya tidak pernah sujud Lama sekali Kamu sudah membuka pintu hati saya Terima kasih Terima kasih Semenjak saya Semenjak saya mulai sholat dan tafakur Saya merasa hidup saya jauh lebih tenang Dan itu berkat bantuan kamu Bukan karena saya pak Tapi merupakan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya Anak-anak saya bisa seperti kamu Pasti saya merasa tenang menjalani hari tua saya Karena saya yakin Anak-anak saya Akan selalu mendoakan saya Mendoakan kesembuhan saya Sehingga Kalau saya harus mati pun Saya rela Bukankah Doa anak-anak yang sholat Diterima oleh Allah Iya kan ibu? Saya Akan selalu mendoakan papa Terima kasih Tapi Kamu kan bukan anak saya Tapi bapak Sudah saya anggap sebagai bapak saya sendiri pak Terima kasih Kalau kau mau menganggap saya sebagai bapak kamu Subhanallah Ternyata selama ini Kamu ada di dekatku Ya Allah Betapa besar anugerah yang kau berikan Aku sama sekali tidak menyadari anugerah itu Anak yang selamanya ku cari-cari Ternyata ada di depan mataku Dan aku tidak menyadari anugerah Jangan maksa emosimu Jangan maksa emosimu Jin Aku mau kita pulang ke Jakarta Sekarang juga Sebaiknya kita istirahat aja dulu Ingat ginjalmu Ya Aku mau pulang sekarang juga Maca Maca Ayo Antara saya pulang Saya mau ketemu sama kamu Udah dong friend Kejadian kemarin Kita lupakan saja Itu biasa dalam dunia gaul Bagaimana kalau sekarang Kita jalan lagi Nah 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 Kau cuma bullshit Kau cuma bisa ngomong doang Tapi nanti kita yang repot Ya ga Jess Ya That's right Apalagi kemarin Aku malah nyalain kita di depan Boris Ya Wajar dong yang sika Ana yang tua Nyalain ente yang muda pada Daripada Ana harus masuk penjara Masa Allah Apalagi ana punya penyakit bengek Bisa-bisa orang di dalam penjara Fadal repot semua Ngurusin ana doang Ini bad Boris Engkau ngakunya tua Bad Kalau depan gua Engkau ngakunya muda Apa itu maksud Yeshika Namanya juga orang usaha Sekarang sudah lah Jangan kita bahas lagi Kita lihat masa depan yang panjang Long journey Sekarang gimana kita jalan lagi Ana jamin aman Tidak bakal diganggu polisi Apa jaminannya Kong Itu tau kan Polisinya itu kemarin Sudah sohib sama kita Sudah kenalan Berarti kan sekarang sudah friend Iya Kita memang sudah menjadi friend Tetapi Kalau kemarin Kita itu bisa dibebaskan Karena ada jaminan dari grandma Coba kalau hari ini kita ketangkep lagi Pasti kita akan di penjara Engkau itu mendengar gak sih Ancaman mereka kemarin You know Kong? Yes I know But don't worry He's a girl to sambal Kong Eh bunda Gimana bunda Kalau kita gabung Jalan kita sama-sama bunda Saya mau tanya sama engkau Umur engkau sekarang berapa? Umur? Anak sehentian bunda 17 tahun Eh ngomong yang benar Oh Maaf Maksudnya aneh 71 tahun Nah berarti sudah tua kan? Nah Kong Generasi kita ini sangat kritis Marilah kita sama-sama sadarin Pada saat Ramadan yang mulia ini Sebaiknya kita tuh lebih banyak ibadah Siapa tahu Kong Sehabis Ramadan ini Kita dipanggil sama yang maha kuasa Berarti kita tuh sudah betul-betul bersiap Dan tolong ajarin anak-anak ini Supaya mereka itu nanti Tidak salah jalan sepeninggal kita Ini malah ngajarin yang enggak-enggak Gimana ya? Bunda tahu kan Anak punya anak banyak Anak-anak ada 11 Dari dulu anak cuma ngurus anak mulu Sekarang Anak-anak tuh fadu gede Boleh dong Anak kebahagiaan diri anak sendiri Siapa yang larang Kong? Tapi apakah kebahagiaan itu hanya didapatkan dengan hura-hura? Belum tentu Kong Kebahagiaan itu hanya ada dalam hati Kalau kita harus mendapatkan hati yang tenang dan damai Pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa Dengan pasrah Dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa Insya Allah Apapun cobaan kita Akan bisa kita lalui dengan bahagia Grandma Tapi kan kita masih teenager Jadi boleh dong kita menikmati hidup? Boleh sayang Memang Allah menciptakan dunia ini untuk kita nikmati Tapi jangan lupa juga Mencari bekal untuk kehidupan kita yang akan datang Karena kita ini tidak selamanya hidup di dunia Seperti kalian yang sekolah Kita belajar Untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik Kong Tolong ajarin mereka yang baik Nah Oke Kalau begitu Andi Nyeshika Mulai hari ini Anda bakalin Ajarin ente ngaji Baca yang bagus Selesai ngaji Baru kita jalan-jalan ke diskotik Boleh kan bun? Apa? Ke diskotik? Nah Ini loh kamarnya Arman Nih kamar mandinya disini nih Tuh Nah Kalau kamu nanti sudah menikah dengan Arman Kamu tidurnya disini Nah ini kan lemarinya kecil Soalnya kan Arman tinggal sendiri Tapi nanti kalau kamu sudah tinggal disini Mama akan Eh Maaf Ibu Ibu akan membuatkan kamu lemari yang besar sekali Karena kan Ibu tahu Kamu bajunya banyak ya kan? Kok ada yang aneh ya disini? Hah? Hah? Apa? Ada meja rias perempuan Sama kosmetiknya lagi Oh Itu punyanya Ibu Kok ada disini? Oh Iya Meja ini Ibu titipkan disini Karena Kamar Ibu kecil Tapi nanti kalau kamu sudah tinggal disini Kalau memang kamu gak suka sama meja ini Bisa dipindahin Kemana aja deh Oh gitu Iya Dari siapa mas? Robby Saya terima di luar aja ya Iya Rob Ada apa Rob? Gini man Ada yang saya mau tanyain ke kamu Apaan tuh Rob? Masalah sih Aryo Kampungnya dia itu dimana sih? Di Lampung Berarti benar Memangnya ada apa sih Rob? Oh Enggak Enggak ada apa-apa man Terus? Mama ibunya siapa ya? Ibunya? Ibu Narsi Jangan Kenapa Rob? Oh Enggak Enggak ada apa-apa Yaudah man Thanks ya Ah oke Berarti benar dia orangnya Ada apa lagi sama Aryo? Jangan Jangan-jangan Kak Robby telpon Ada apaan? Iya Dia nanyain masalah Aryo Kok nanyain mas Aryo? Iya Dia pengen tau Kampungnya Aryo dimana Dewi Bapak kamu sekarang ke Lampung kan? Cari anaknya Sedangkan Aryo itu berasal dari Lampung Jangan-jangan Ternyata benar dugaan Dewi waktu itu Jangan Terus habisin dia secepatnya Terus gue sendiri yang selesai masalah ini Willy Apa kabar Bu? Gue baik-baik aja Sorry belakangan ini gue emang agak sibuk Enggak Gue gak mau pesen barang Gue butuh bantuan lu Gue ada satu misi yang harus gue selesaiin hari ini juga Gue benar-benar butuh bantuan lu Lu kan punya banyak mobil-mobil tanpa surat Gue sewa satu Berapapun bayarannya Gak masalah Dan gue akan tambah bayarannya Kalau lu ikut ngebantuin gue juga Gue ada masalah sama seseorang Gue pengen habisin dia Gimana? Oke Gak ada masalah dengan uang Yaudah Gue ke tempat lu sekarang juga Lu tunggu gue disana Oke Bisa diperiksa dulu Kamu nih udara ini aja Terima kasih Rok 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 Om mau bicara? Sebaiknya cepet om Saya ada urusan yang lebih penting sekarang Ada masalah apa? Biasa Urusan si Aryo sama si Karin Ah shit Lagi-lagi masalah si Aryo itu Kayaknya orang itu diciptain di dunia ini Emang untuk menyiksa kehidupan saya om Ada masalah apa lagi sih sama dia? Tadi siang si Aryo datang ke rumah Dia itu Ingin melamar Karin Bajingan Jadi Om harap supaya Robby cepat-cepat menikahi Karin Untuk menghindari gangguan Aryo Bagaimana Rob? Sorry om Saya harus pergi sekarang Dan saya jamin Mulai besok Si Aryo itu gak akan pernah lagi bertemu Karin Ya Allah Kalau memang dia adalah jodohku Maka permudahkanlah jalanku dengannya ya Allah Tapi apabila Kalau dia bukan jodohku Maka jauhkanlah aku dari dia ya Allah Tapi aku mohon kepadamu Jadikanlah dia seorang wanita yang soleh Seorang muslimah yang taat Yang selalu menjalankan semua perintahmu ya Allah Dan menjawab semua laranganmu ya Allah Ya Allah Kabulkanlah permohonanku ini ya Allah Kedatangan saya kesini Karena saya yang melamar Karin untuk jadi istri saya Saya juga bersedia menjadi istri kamu Yuk Karena saya sangat mencintai kamu Dan percayalah Saya akan mencari jalan supaya kita tetap bersama Percayalah ya Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Jangan sampai kata